Pemirsa sebuah sedan berpenumpang lima remaja oleng dan menabrak jubatan di Desa Sewulan, Dagangan Kaup Fatimadiun. Diduga, pengemudi rombongan tersebut terpengaruh minuman beralkohol. Inilah video amatir yang diambil warga sesaat mobil jenis sedan Honda Civic mengalami kecelakaan di jalan pagotan menuju dagangan. Tepatnya, di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kaup Fatimadiun, Rabu Dinihari, sekitar pukul 2 lebih 45 menit. Sedan bernomor polisi AE-1737GD ini kondisinya ringsek hingga tidak berbentuk pada bagian depan. Tiga remaja yang berada di mobil tewas di lokasi kejadian. Sementara dua lainnya terluka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Dolopo, Kaup Fatimadiun. Korban tewas pengemudi Ahmad Faisal Firdaus, 18 tahun, warga Desa Jetis dan Alpian Gilang Agil Pratama, 23 tahun, dan Adida Ari Arkadia, 18 tahun, ketiganya warga Kecamatan Dagangan, Kaup Fatimadiun. Sementara dua lainnya mengalami luka berat yaitu Brian Sukmana Aji, 20 tahun, dan Nikola Saputra, 18 tahun, warga Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan. Kini keduanya menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit. Kecelakaan ini terjadi ketika mobil jenis sedan yang dikemudikan Ahmad Faisal Firdaus, melaju kencang dari arah panggotan menuju dagangan. Di lokasi kejadian, mendadak oleng dan menabrak membatas jembatan yang ada di kanan jalan. Diduga saat mengemudi, sopir kendaraan itu sedang terpengaruh minuman beralkohol. Kondisi mobil sudah di sini, sudah mancep lah, sudah mancep duduk ini jembatan ini, terus di situ ada satu orang yang ngolong pertama, saya nggak tahu mungkin orangnya angkatan ya, terus yang kedua itu saya sama umum saya. Itu apa namanya, kondisinya udah parah, udah apa namanya, udah gak sadarkan, banyak yang gak sadarkan. Yang sadar itu yang cuma satu aja, di bangun sebelah sini. Itu penumpangnya jumlahnya berapa? Lima. Lima orang ya? Lima orang. Bawung mirasnya? Kalau bawung miras, saya jujurin nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada, cuma yang saya tanyain emang orangnya emang mengaku dalam pengaruh. Oke, siap. Alkohol ya. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit lakalantas Polres Madiun. Tova Pradana, JTV, Madiun.